Intro Halo assalamualaikum hari ini kita lanjut lagi tutorial tentang packet pressure jadi kali ini materinya adalah kita akan menggunakan sebuah server, satu buah server satu buah access point laptop, tablet dan suite ya ataupun hub kemudian nanti juga kita akan gunakan pc ya oke kita langsung saja disini untuk servernya kita gunakan di bagian sini end device disini pojok kanan bawah kita ambil yang generik disini kita klik disini tulisannya server pt kita klik disini tulisannya seperti ini kemudian kita akan menggunakan suite juga nah ataupun hub sama saja ya hub juga bisa suite juga bisa bedanya suite dan hub itu suite jika mengirimkan paket data itu dia langsung ke tujuannya ya sementara router tidak dia memencar ya jika kita kirim ke komputer A maka nanti komputer B juga akan menerima data kita nah penggunaan kedua alat tersebut sama juga ya bedanya di pengiriman datanya saja nah ini suite ya kemudian disini juga kita ambil suite disini ya ini suite kalian bisa lihat disini ya namanya suite ke dua kemudian kita juga bisa gunakan saya contohkan hub disini ya jadi sama saja sih jadi tidak ada settingan khusus untuk suite dan hub ya nah ini hub ini seperti ini tampilan di belakangnya port portnya tombol on offnya ya jadi disini ada 10 atau yang tersedia disini kita bisa tambahkan juga ya ini matikan dulu kita bisa tambahkan ya baru kita hidupkan jangan lupa nah suite juga seperti itu tapi disini banyak suite nya ya port portnya nih ya hub tadi 10 disini sampai 24 ya oke setelah itu kita tambahkan satu buah wireless ya atau kita lihat disini wireless device disini ya nah disini kita pilih saja generik disini atau disini yang paling ujung klik disini klik disini nah kemudian kita ambil contoh saja dua buah pc disini satu dua nah disini juga bisa di hub satu dua ya sorry ataupun laptop juga bisa ya disini juga kalau di wireless ini kita gunakan laptop satu disini juga kita gunakan smart device nah ini atau wireless tablet nah seperti ini atau tidak perlu ya nah bisa juga ya kita wireless tablet juga nih ataupun laptop nanti nah ini sudah ada jaringannya nah sekarang kita lakukan koneksi menggunakan kabelnya ya kita gunakan kabel yang umum saja yang ini supaya cepat yang tanda petir ini ya tanda kilat ini kita disini akan menghubungkan jika sama perangkat itu crossover ya nah kita pakai crossover seperti ini ya ethernet 1 kita pilih disini klik lagi ethernet 1 ya nah suite dan hub kita lihat kita pakai ini simbol yang kuning ini yang seperti kilat klik disini klik disini ya berarti dia juga crossover ya sementara ini nanti disini dari mana ya kita gunakan disini ya gunakan yang ini klik disini nah ini strike ya lihat ini sampai hijau ya harus hijau nah sementara kita gunakan disini klik disini klik disini nah kita tunggu sampai hijau ya jadi semuanya harus hijau berarti konfigurasi kabelnya benar nah kemudian kita juga gunakan ini cepat supaya cepat ya klik disini ya klik disini 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 ya ini juga klik klik lagi disini ambil ya seperti ini nah cuma laptop ini yang belum ya nanti kita akan setting nah sekarang atau langsung saja kita setting laptopnya kita klik robel laptopnya disini muncul seperti ini kita lihat disini disini kita harus mengganti alatnya ya alat dari laptop ini ini menggunakan LAN ya nah jadi kita gunakan wireless ya nah disini kita matikan dulu nih matikan dulu lampunya disini ya ini kalau sudah pasang baru kita off on kan kembali ya jadi kita matikan sampai lampu indikatornya mati nah kemudian kita bisa klik disini ya device nya ini ya yang ada power ini kita klik seperti ini nah yang ini kemudian kita pindahkan ke sini oh sorry atau kita pilih yang mana ya ini nah ini kita pindahkan dulu nah disini harus jangan disini ya lihat kursornya itu ya dia masih simbol bulatan seperti dilarang ya nah jadi tidak bisa kita taruh disini harus taruh di dalam tab-tab sini nah itu ada tanda plus kursornya berubah menjadi tanda plus jika di luar dia berubah menjadi simbol yang seperti dilarang itu atau tidak diterima nah disini lepas ini sudah kosong nah kemudian yang ini kita ke sini ya 1 WA disini atau yang lainnya juga bisa atau disini juga bisa yang penting ada simbol antenenya disini kita klik disini pasang nah sudah kita langsung on oke ya nanti ini akan terhubung ya nah kemudian yang lainnya bagaimana kita langsung ke servernya disini ya kita klik double di server nah disini kita akan menuju ke desktop kita ke IP konfigurasinya nah disini kita masukkan alamat IP kelas A ya 192 168.1.1 kemudian kita klik disini subtext mask maka akan muncul secara otomatis ya setelah itu kita close dulu kemudian kita pergi ke service nah disini kita langsung ke tab DHCP ya DHCP aktifkan kemudian kemudian servicenya kita hidupkan ya kemudian mana start IP nah start IP ini karena tadi kita sudah menggunakan di desktop sini ya 1.1 berarti nanti untuk start IP berikutnya itu kita kembali ke service DHCP ya ini on ya kita mulai dari 2 karena 1 tadi sudah ada tujuannya adalah jika server ini sudah memiliki IP sendiri yaitu 1.1 maka dari 2 sampai 512 itu akan secara otomatis tersambung ke perangkat lainnya misalnya komputer ini akan mendapatkan IP yang 192.168.12 disini PC K2 juga dia akan mendapatkan IP 192.168.13 nah disini PC yang ketiga juga dia akan mendapatkan IP 192.168.1 4 ya seperti itu dan lead disini 5 dan seterusnya ya jadi seperti itu jadi dia akan start mulai dari IP yang 2 sampai nanti batas maksimalnya yang bisa terhubung adalah 512 ya jadi seperti itu nah disini default gateway nya kita akan meng-input tadi yang IP yang PT server tadi yang kita sudah setting di desktop yaitu 192.168.1.1 ya nah seperti itu ya kemudian jika sudah seperti ini jadi on disini masukkan default gateway nya ya kemudian disini juga masukkan IP start nya dari 2 ya karena yang 1.1 tadi sudah digunakan disini disini jadi 1.2 berikutnya itu digunakan di langkat lain ya nah disini kemudian kita save nah akan tersave disini ya dia akan update ya jadi hanya cuma 1 baris saja disini ya oke jika sudah maka kita close nah di kemudian di komputer sini kita tidak perlu setting IP lagi ya seperti tutorial sebelumnya nah jadi kita disini kita klik IP nya komputernya disini kita klik kita pilih desktop kita pilih IP konfigurasi kita pilih DHCP ya kita tunggu beberapa saat nah kemudian maka akan muncul seperti ini ya otomatis nah jadi seperti yang kalian ketahui jika kalian melakukan apa ya koneksi jaringan LAN ya secara otomatis kalian sudah bisa tersambung ke internet ya seperti itu jadi kalian tidak perlu meng input IP nya secara manual lagi jadi seperti itu jadi teknik ini sama dengan teknik yang realnya ya jadi jika kalian nanti colok kabelan ya entah itu di kampus dimana saja otomatis langsung terkonek ya karena IP nya itu DHCP tidak static lagi seperti manual ya sudah diambil dari server yang tadi kita start ya nah jadi close ini close close ini juga sama kita klik next stop IP konfigurasi DHCP ini otomatis muncul nah ini 5 tidak mungkin tabrakan ya close close nah maksudnya tabrakan itu adalah IP nya bisa double misalnya disini 14 disini juga 14 tidak mungkin ya karena sudah dibagi oleh server next stop IP DHCP nah itu 6 IP nya sudah 6 nah ini default gateway nya juga sudah nih otomatis dikenali nah laptop desktop ini DHCP jika laptop kita hubungkan ke jalan maka langsung mendapatkan alamat IP nya otomatis nah ini DHCP nya close close nah ini laptop desktop nah DHCP nya nah ini nanti kita coba ya nah nanti kita akan disini kita static nanti kita coba ya apakah ini bisa berjalan sepertinya tidak ya karena IP address nya berbeda nah ini jadi kita mungkin bisa ketik manual ya 192 atau 168.1 titik misalnya 20 ya subnet mask default gateway dia mengambil dari PT tadi yang kita setting di desktop ya 192 168.1 titik 1 titik 1 nah seperti itu oke close close nah sekarang kita mencoba mengirimkan paket data nah simulasi jaringan ya kita coba sini klik di icon sini kita lihat nanti di bawah sini ya dari komputer sini ke sini PC 3 sukses ya bisa kemudian dari sini laptop ke tablet sini mobile phone sukses nah sementara laptop kita coba dulu ya ini yang belum akses klik di sini ke sini pilot nah kita akan setting di sini nah kita lihat di sini atau nanti kita gunakan di chip bisa ya kita tes nah ini kita coba di situ kita klik sini apakah masih pilot di sini oh masih pilot oke kita tes lagi atau di sini belum muncul jaringannya ya makanya kita coba lagi untuk wireless di sini alatnya mungkin tidak cocok ya yang ini ya kita coba yang lain sampai muncul nanti garis-garis putus-putusnya seperti yang ini ya berarti dia sudah terkonek dengan wireless oke kita matikan dulu kita zoom in supaya lebih jelas nah di sini nah di sini kita arahkan di sini lihat cursornya ya jangan di sini ya di sini nanti tidak bisa ya jadi harus sampai jadi ini tanda plus iconnya nah mungkin kita laptop ini yang ini ya kita model yang lain lagi ya sampai usahakan muncul ini jaringannya ini ini mungkin kita coba kita klik yang W ini NW laptop ini yang ini kalau yang dibawah ini 5 GHz kecepatannya kemudian 2,4 kita coba pakai hukum 4 klik sini apakah jadi kalau ini belum hidupkan ya oke kita hidupkan ini powernya nah ini sudah ya jadi kita coba ganti nah ini sudah ya sudah otomatis ini ini dia akan aset simulasi atau wafan ya jadi coba kita klik di sini klik laptop sini dia akan kirim ke pc1 sukses ya atau kita bisa simulasikan ya atau delete dulu semuanya yang ada di sini delete saja nah sekarang kita simulasikan dari sini laptop ke hub ini hub yang sudah kita bandingkan ya hub saya gunakan kirim ke hub sini komputer ini klik di sini ke real time belakang tab di real time sini ada satu di sini tab simulasi ya auto kicet ya nah disini dia akan kirim coba ya karena tadi sukses kita coba dia akan kirim ke sini nah lihat dia juga akan kirim ke hub juga ya nah ini x ya jadi hub dan suite itu sama sih ya nah lihat yang lainnya akan x ini masih belum selesai nah intinya tadi sudah jadi ya nah ini nah tanda centang walaupun yang lain merah karena memang tujuannya ke sini antara dua ini nah nanti ini juga bisa kirim ke sini ya oke kita delete ya kalian bisa simulasikan dari komputer sini ke laptop ataupun ke tablet dari komputer sini dari komputer kedua ke sini smartphone dan lain-lain nah jadi inilah tutorial hari ini jadi disini sudah ada satu server satu suite satu dua suite ya ini satu hub satu akses point kemudian kemudian ada laptop dan jadi laptop ini bisa banyak ya kalian bisa kembangkan lagi yang lainnya ya jadi intinya ini simulasi kita hari ini ya semoga bermanfaat ya jika ingin kalian tambahkan perangkat lainnya juga bisa ya oke sekian tutorial hari ini dan terima kasih selamat menikmati